Tolong Basnas, tolong Basnas bantuannya, orang disitu rumahnya sudah miring, rumahnya sudah miring disitu, tolong Basnas. Banjir melanda di sejumlah titik di kota Pare-Pare sejak Jumat pagi. Bu Jenderal siang mengguyur terus berlangsung hingga Jumat sore. Timstar gabungan pun turun mengevakuasi warga di lokasi titik banjir terparah, Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung. Di lokasi ini, Timstar mengevakuasi seorang balita di tengah derasnya banjir. Balita tersebut lalu dievakuasi ke rumah warga yang aman dan banjir. Kalau saya melihat sendiri dalam banjir, kita perlu mengetahui dampaknya sepertinya aman. Tapi kalau kita lihat intensitas hujan yang sangat deras, satu hari ini memang sangat-sangat bisa membuat beberapa daerah banjir. Sementara itu, di Polewali Mandar, lebih dari empat kecamatan di kebung banjir, bahkan sejumlah warga terjebak di tengah banjir setinggi 2 meter. Titik-titik evakuasi berjalan dramatis, sebab terpaksa dilakukan menggunakan terakhir melayang. Sejumlah warga bahkan nyaris terseret banjir dan tenggelam. Untung warga lainnya berhasil menyelamatkan korban. Tak hanya menerjang permukiman dan merusak beberapa rumah warga, banjir juga menyebabkan jalur lintas barat Sulawesi lumpur total. Ruapan banjir meredam ruas jalan sepanjang 2 kilometer hingga mencapai seluruh. Terima kasih telah menonton!